Terima kasih Parti Demokrat telah diserahkan kepada Pak Selanggiri Yase Yang dalam hal ini kemarin diwakili oleh Pak Ketut Suyase Caruan Wakil Bupatinya Dan juga diserahkan juga sekaligus adalah B1KWK Yang diserahkan oleh Wasek Jien, Pak Putu Rudanel Bersama kita saksikan dengan Pak Ketua DPD dan Ketua DPC Diserahkan langsung Pesan beliau, Pak Ketua Umum Lebih menjurus kepada Ketua DPC Badung Saya sendiri bahwa Satu, merupakan kewajiban kami Setelah beliau keluarkan rekomendasi itu Dan B1KWK tersebut Bahwa wajib DPC Parlimen Badung Untuk mengantarkan Berkoordinasi dengan Parti Pengusung Utama Yaitu Parti PDI Perjuangan Kita dan pengusung lainnya Untuk menaktarkan Diaw ke KPU Sampai diterimanya dengan baik Dan di KPU Sehingga betul-betul secara administrasi Dapat menjadi calon Paslon daripada Bupati Badung dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 ini Yang kedua Bahwa Dengan diberikannya rekomendasi Oleh pusat Di tantangan oleh Ketua Umum Dan Sekjen DPP Itu berarti bahwa Instruksi Kepada seluruh pengurus Kader Dan sepatisan Partai Demokrat Kepadaan Badung Untuk Bekerja keras Menggulkan Giri Hase Sebagai Calon Bupati Dan Bupati Badung 2020 itu Sehingga sukses Dalam pemilihan umum nanti Terlepas dari Ada tidaknya Paslon yang lainnya Jadinya tetap Bekerja keras Yang mengkata beliau bahwa Jangan memandang itu Ada tidak ada Daripada Pasangan Pasangan lawan Di Badung Jadi intinya Harus kita kerja keras Dan kompak Dan instruksi DPP itu Tidak berarti kita lawan Karena sudah Dikuarkan SK Untuk memenangkan Giri Hase Di Badung Sampai selesai Pemberdayaan dia Dan tetap Haya ini jelas Ketum kami Agus Harimu Tiyodono Mengatakan bahwa Perjuangkan harapan Pakyat Karena demokrat itu Adalah Tukas utamanya Memperjuangkan harapan Rakyat Terwujud Nah dengan Demikian Berarti kita harus Dapat koordinasi Paslon nantinya Setelah jadi Bupati Untuk memperjuangkan Apa-apa Yang menjadi Aspirasi Terutama menjadi Harapan rakyat Di Badung Terima kasih